Hai semua, selamat datang kembali di channel ini. Siap-siap, karena episode 11 Queen of Tears penuh dengan emosi yang naik turun. Pengakuan Hein di konferensi pers meledak bagaikan bom. Keluarganya hancur mengetahui penyakitnya, dan dia pingsan setelah mencoba menghampiri Hyun Woo. Di momen yang mengharukan, dia berharap bisa mengatakan padanya betapa dia mencintainya. Sementara itu, rencana Beong Ja untuk menggulingkan Sal He runtuh saat dia mengetahui ayahnya menderita demensia. Eun Seong mengamuk lagi, kali ini mengancam Dahye karena mengkhawatirkan Su Chil. Berbicara tentang Su Chil, dia dengan lucu menyalahkan jimatnya atas kondisi Hein, tepat sebelum dia bangun. Hein akhirnya mengungkapkan cintanya kepada Hyun Woo, yang mengungkapkan doa lucunya sendiri kepada para dewa untuk menyelamatkannya. Ada reuni yang menghangatkan hati dengan keluarga Hein, penuh dengan permintaan maaf dan air mata, terutama dari Seon Hua. Hein menjadi kesayangan media, tetapi dengan twist, publik mengira dia merindukan Hyun Woo. Untuk meluruskan keadaan, mereka menunjukkan kasih sayang yang membuat Eun Seong kesal. Dia bahkan mencoba menawarkan uang kepada Hyun Woo untuk meninggalkan Hein. Segalanya menjadi lebih rumit ketika Hyun Woo dituduh palsu oleh perusahaan. Tapi jangan khawatir, dia memiliki tim pengacara yang cerdas di sisinya. Eun Seong, yang marah pada campur tangan Hyun Woo, mengambil langkah yang sangat berbahaya. Sementara itu, keluarga Hong dan keluarga Beck bersatu untuk merayakan pemulihan Hein yang menghangatkan hati. Keluarga Hong bekerja sama dengan Grace untuk menemukan dana rahasia, membawa mereka ke gudang mencurigakan yang penuh dengan karya seni. Hein mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan, karya seni itu adalah cara cerdas untuk menyembunyikan uang dana rahasia. Tepat saat Anda mengira mereka telah mengetahui semuanya, episode ini mengambil giliran yang mengejutkan. Hein mengalami halusinasi yang mengerikan, dan sebuah ending episode yang akan membuat Anda penasaran. Apakah Hein akan baik-baik saja? Akankah keluarga Hong menemukan dana rahasia? Cari tahu di episode berikutnya Queen of Tears, dan jangan lupa untuk like dan subscribe untuk lebih banyak lagi.